Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan bagian dan selamat siang untuk tim PSDS Saat ini adalah sesi Primate Press Transparent Laga PSDS kontra Persija Kick-off besok pukul 15.00 Telah ada disini mewakili PSDS Tujetoh dan dari pemain Derry Rahman Kemarin habis menang lawan balinetit dan besok akan ketemu Persija Bagaimana cara menjaga konsistensi kemenangan? Silahkan Coach Seto Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera wabarakatuh semuanya Artinya menjaga konsistensi ya kita ingatkan selalu Dalam artian setelah fisik memang kita menjaga kebukaran Secara mental kita ingatkan bahwa Pertanyaan kemarin cukup bagus dan itu kan Langsung-langsung menjadikan motivasi tersendiri Jadi tetap kita ingatkan jangan cuma Bahwa posisi itu yang cukup solid juga dan yang cukup bagus Artinya kita jauh dengan United Ya dari sisi pasaman tentunya kami jauh Tapi mau gak mau kami juga harus berjuang Untuk memberikan hasil yang terbaik Terima kasih Coach Mas, untuk Mas Dery Bagaimana mas pandangan Melihat tim lawan Mas Persija Mas Yang di besok bola atau Mas Lalu Silahkan Mas Dery Kalau saya sih fokus ke tim dulu Mas Untuk kan kita Alhamdulillah kemarin dapat trend positive ini Kita fokus untuk pertandingan sisa putaran pertama ini Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik Terima kasih Mas Dery Ini sebenarnya lanjut untuk Coach Seto Lalu besok kan jadi pertandingan terakhir di putaran pertama Ada warna gak sih Coach Buat pemain yang gak perform Yang gak perform akan di evaluasi mungkin Mengingat sebentar lagi bursa transport pemain dibuka Silahkan Coach Artinya semua tim dalam posisi yang sama Baik saya, pemain Semuanya terlibat dalam tim Dalam posisi yang sama Semuanya kena evaluasi Artinya bukan hanya pemain Saya selalu berarti juga pasti kena evaluasi Tapi apapun yang terjadi Saya selalu mengingatkan kesemuanya Bahwa Konsekuensi dalam bekerja seperti itu Ya seperti itu Dan apapun nanti pekerjaannya Harus kita nikmati Harus merasa senang Itu aja sih untuk semuanya Jadi Saya gak bisa bawa Apa Satu dua orang pemain Belum tentu Saya juga kena evaluasi tentunya Mungkin seperti itu aja ya Oke terima kasih Coach Ini pertanyaan terakhir Coach Coach Seto menilai kiprah Thomas Dordi Persija Gimana Coach? Silahkan Gimana? Gimana? Oh Thomas Artinya ada sesuatu yang menarik Ya info yang saya dapatkan Beliau Benar-benar memanage Dari hal-hal yang sederhana Hal-hal yang kecil Seperti itu Dan Apa namanya Ya saya selalu berarti belajar Bagaimana harus Memanage hal-hal yang sederhana Hal-hal yang kecil Ya hal yang mungkin Banyak kita lupakan Tapi itu sangat penting Dari situ mungkin Harapannya bisa Bisa menjadi lebih baik Untuk saya secara kebadi Ya Thomas Dordi juga punya Taktis strategi yang Mungkin dengan pengalaman dia Dengan formasi-formasi yang Beda-beda juga Dengan Artinya mungkin lebih Melihat proses Bahwa Saat ini mungkin Buat beliau Mungkin Menjadikan fondasi Untuk 2-3 tahun ke depan Mungkin Saya nggak tahu Oke Terima kasih Secara cukup Sesi Preskon ini Terima kasih Seto dan Mas Dari atas kebadi Di Preskon Semoga Besok menghasilkan Hasil yang diinginkan Berlanjut terus Trend positifnya Ya Secara cukup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh